Hai assalamualaikum jumpa lagi videoku kali ini tentang mengatasi bonggol adenium yang empuk karena dehidrasi ini sambungan dari videoku sebelumnya ya seperti ini nih ada adenium yang dehidrasi atau kekurangan air langkah pertama itu dicelupkan ke air selama 24 jam nah setelah itu diangkat kemudian ditiriskan ya dengan cara digantung ya setelah 12 jam dia akan keringkan airnya nah langkah selanjutnya ya kemudian kita bersihkan akar-akar kecil dan kita potong habis cabangnya nah seperti ini nah kalau seperti ini siap tanam dah kita tanam seperti ini lihat di videoku sebelumnya ya lihat di deskripsi ku ini nanti ada linknya nah kemudian dirawat selama tiga minggu hasilnya seperti ini tuh yang tiga nih semuanya tumbuh dengan bagus tuh tunasnya sudah tampak berarti dia bisa hidup ya kan tuh ini juga tunasnya kecil-kecil nah yang kedua ini tunasnya sudah terlihat lebih banyak ya bungkulnya juga udah tidak empuk lagi kemudian yang ini juga ada sudah ada tunas nih di sini baru akan muncul tuh tunasnya ya nah tapi ada satu nih yang ternyata busuk tuh nah ini memang dulunya tuh paling parah dia dehidrasinya tuh busuk gitu ya wah semuanya mati nih kayaknya kayaknya ya Oh sebentar nih kayaknya yang dibawah ini ada bungkulnya yang masih keras nih kayaknya sehat ya coba kita lihat ya Nah coba ya kita selamatkan ya apa masih bisa ya coba kita iris bagian yang busuk siapa tahu ada bagian bawahnya yang masih bisa kita selamatkan ya coba kita iris ya bungkulnya ini kayaknya busuk parah ya nah itu yang bawah kayaknya ada yang lihat ya coba kita lihat lagi kita ambil nih Oh ternyata yang bawah ada dua akarnya ya Nah yang ini busuk ini kayaknya nggak bisa diselamatkan ya ini kita buang aja coba kita iris dulu nah tuh kayaknya memang busuk ya tidak bisa diselamatkan lagi nah ini empuk kan semuanya nah itu busuk jadi ini kita buang coba kita lihat yang satunya ya wah ini nah ini kayaknya masih keras ini tuh masih bagus nah ini coba kita hilangkan yang busuk ini kita iris kita iris ya tuh masih busuk kita iris sampai habis busuknya ya nah seperti ini nah kalau udah seperti ini bisa kita tanam lagi coba ya mudah-mudahan masih bisa kita selamatkan walaupun cuman kecil segini ya nah ini akarnya yang bawah ini juga kayaknya busuk jadi kita potong aja udah seperti ini ini kemudian kita tanam aja yang kita pendam akar yang di bawah itu aja ya kita kemudian kita kembali tanam nah sudah sedih seperti ini nah nanti kita lihat lagi dia akan bisa hidup atau enggak ya nah yang ini yang busuk ini kita buang aja inilah yang akan kita selamatkan semoga bisa tumbuh dengan baik enggak busuk lagi mudah-mudahan ya nah kita tempatkan di tempat teman-temannya tadi tuh ya demikian tadi tinggal perawatan selanjutnya ini hasil setelah tiga minggu ya aku nanti akan bikin video lalu lagi beberapa bulan lagi ya mungkin satu bulan lalu atau dua bulan kita lihat hasilnya lagi nah semoga bermanfaat wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati